Mugidi alias Mulyona alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan. Selalu merasa marah setiap kali menonton di layar TV. Adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional. Pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol. Bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022. Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain. Untuk berpesta pura, seakan-akan Indonesia dan negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni. Dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, kian hektare. Nah kemudian makan mewah bersama sambil cengengesan. Dan ada menteri yang lupa diri sampai berswit-wit seperti remaja belasan tahun. Ini menyedihkan dan membuat marah rat kecil kita. Yang sangat menghirankan apakah si Mulyono atau Mukiti tidak sadar bahwa berpuluh-puluh juta rat Indonesia yang masih miskin papa melarat melihat adegan-adegan serba mewah Jokowi itu pasti benci dan marah. Juta-juta pengendara Grab, Gojek, Maksim, dan lain-lain. Dan puluhan juta penjual soto, bakso, naskor, bakmi, dan lain-lain masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah kalau sudah datang musim hujan, Masya Allah hidup mereka lebih sulit lagi. Juga puluhan juta buruh dan petani kecil kita tetap merupakan lapisan bangsa yang paling bawah. Kita sebetulnya paham bahwa mereka, lapisan bawah yang saya yakin berjumlah lebih dari 40 persen. Mereka yang termasuk low middle class atau low and under class benar-benar marah pada si Mulyono atau si Mukiti yang gayanya sesuatu sederhana tetapi hakikatnya mencintai kemewahan. Dia seorang hedonis. Yang dirangkul Mulyono atau Mukiti adalah pemilik muda, sembilan naga, para mafia yang terlebih berkuasa dari pemerintahan Jokowi sendiri. Nah mari kita simak sebentar ke belakang untuk mengetahui siapa sebenarnya Mulyono atau Mukiti yang kemana-mana membawa gombal Mukio. Mukiti ini berlagak seperti Raja Jawa sekalipun Petruk jadi ratu. Waktu mengawinkan kahian anak perempuannya dengan Bobi Nasution pada November 2017, si Mukiti mendatangkan tujuh kereta kencana dengan para saes dan kuda-kuda Teji dari Solo. Milik keraton Paku Buwono itu dibawa ke Medan. Pesta di Medan berlangsung tiga hari tiga malam. Nah diundang waktu itu di Solo ada delapan ribu orang. Ditambah undangan khusus sekitar tiga ribu orang. Jadi sebelat ribu orang waktu di Solo. Pesta di Medan entah berapa ribu orang. Jadi Mukiti ratusan miliar yang Anda beruskan itu, dari mana datangnya? Saya ingin jawaban Mukiti kalau bisa. Tapi tentu ini dia pun mungkin tidak akan melihat video ini. Tapi paling tidak saya lagi untuk boleh lupa mereka itu. Nah jika itu sumbangan para Taiban, bukankah itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang? Tidak kalah mengerikan juga pernikahan Pangarep dan Erik Gudono. Perkahwinan yang dibuat oleh Mukiti alias Mulyono yang kemaru kekuasaan itu tidak kalah mewah dengan Raja Raja Jawa zaman dulu. Mukiti bisa memaksa Manggunegaran sebagai pusat perhilatan. Kedua mempelai penyembah kemewaan dan pemborosan itu lagi-lagi naik kereta di arah dari Logi Gandrung ke Pura Manggunegaran dan puluhan ribu orang Solo mengeluh-eluhkan sepasang lempelai tadi ya di sepanjang jalan kanan kiri dan berebut untuk bisa memotret dengan ponsel masing-masing. Nah mungkin Pangarep dan Erik Gudono hanya cengar-cengir sambil manggut-manggut seolah mengatakan memang aku anak dan menantu Raja Jawa. Nah bila kita ikuti pendapat mayoritas netizen, kita tahu hampir seluruhnya mengkritik habis-habisan keluarga Mukiti alias Mulyono alias Joko Widodo. Mengapa? Karena 20 hari sebelum pernikahan anak Raja Jawa gadungan itu, tepatnya pada 21 November 2022, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat yang merupakan bencana alam terbesar di Indonesia pada tahun 2022 itu. Setidaknya ada 169 desa yang hancur, dari 56.540 desa yang dinyatakan rusak berat. Korban jiwa meninggal berjumlah 600 orang, yang luka dan luka-luka berat ribuan. Nah tak kala Indonesia sedang berduka pada pertengahan sampai akhir Desember 2022, tapi lihatlah bagaimana Mukiti Mulyono alias Joko Widodo dengan tenang, senang, dan bahagia mengawinkan Pangarep secara super mewah dan ugal-ugalan. Jadi, saudara-saudara ku, sepangsa tanah air yang saya cintai, saya hormati. Ini Mukiti alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi, money, abundance of sex, luxury, and fame adalah empat pusaran pokok dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang kita hormatiin bersama. Tentulah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Para Duta Besar, negara sahabat. Para teman sahabat, ucup pimpinan, partai-partai politik yang selama ini menjadi partner sejalan dengan pemahaman dan pemikiran perjuangan partai Nasdem, kita berikan aplaus pada teman-teman dari partai-partai politik yang datang malam hari ini. Tua Majelis Tinggi Presiden Anggota, Dewan Penasehat, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan, para peserta Kongres, peninjau fungsionaris baik DPP, DPW, DPD, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguhlah kita patut bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, karena kepada kita masih diberikan kesempatan dengan energi yang kita milikin untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Partai Nasdem menghadirin acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem pada malam hari ini. tanpa terasa, waktu bergerak begitu cepat. Tiga belas tahun yang lalu, dan ini sebuah episode perjalanan dari Partai Nasdem yang telah dilalui, telah memberikan kesempatan untuk menambah referensi pengaman bagi Partai ini, karena telah mengikuti tiga kali pemilihan umum, empat kali pilkada, dan sementara lagi menuju pilkada yang kelima secara nasional. Ini tentu sangat patut disyukurin. Partai dalam ukuran usianya relatif masih muda seperti Nasdem ini, bisa mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak bangsa untuk bersepakat, berhimpun di dalam arus gerakan perubahan, membawa misi besar gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia di dalam tubuh Partai Nasdem. Dan kali ini, dalam Kongres ketiga, partai ini membawa tema Sinergi Membangun Bangsa. Kita patut dan amat memahami tema Sinergi membangun bangsa ini adalah menggarisbawahin, memperkuat pemahaman apa yang kita sudah pahami. Bahwasannya kita lahir, dibesarkan di tanah air, di negeri, di negara, dan bangsa yang mendapat karunia yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Sebuah given yang telah bisa mampu diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita. Semua kita memahamin betapa luar biasanya karunia ini. Tidak semua negeri-negeri lain memiliki karunia yang sama seperti apa yang kita miliki. Posisi geografis kita yang luar biasa, kontur, struktur tanah kita yang subur, panas matahari yang tidak pernah henti-henti-hentinya, kita milikin itu, hujan, sumber daya kekayaan alam kita, riset mineral kita, flora fauna yang kita milikin, garis pantai kita juga yang salah satu terpanjang di dunia, jumlah penduduk kita juga yang relatif cukup besar, semua ini telah kita milikin pada saat ini. Maka bukanlah suatu hal yang amat luar biasa, biasa, tapi hal yang amat sangat wajar, jika para pemikir bangsa kita, the founding father bangsa ini bahkan, telah berpikir untuk suatu masa depan yang luar biasa jauh ke depan, sebagai futuristik pemikiran-pemikiran yang prisioner. Dan untuk itu kita diberikan landasan filosofis dan ideologis yang lebih menguatkan yang lebih menguatkan arti kera beradaan kita sebagai satu bangsa. Maka obsesi-obsesi besar, pemikiran-pemikiran besar yang memang telah diberikan kepada kita sebagai satu amanat untuk dijalankan, untuk diteruskan, Allah patut untuk Ahmad sangat kita hargai. Lihatlah bahagian daripada periambul undang-undang dasar kita yang telah memberikan gambaran bagaimana kita tidak hanya berbicara dari kepentingan domestik nasional yang kita milikin, tapi juga di sana tersirat secara jelas bagaimana bangsa ini harus bisa mempunyai kemampuan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya di seluruh permukaan bumi ini. Di sana digambarkan secara jelas bagaimana kita ikut bertanggung jawab menjaga keadilan dan perdamaian dunia yang abadi. Ini pikiran-pikiran yang luar biasa begitu pisioner. Sekarang kita telah hampir 80 tahun mencapai kemerdekaan yang kita milikin. Dari seluruh aspek kehidupan yang kita milikin sejujurnya kita telah memiliki tingkat kemajuan yang cukup bisa membesarkan hati kita. ini juga yang secara khusus harus kita pahamin 10 tahun perjalanan kita bersama dengan Presiden yang kita usung Presiden Joko Widodo yang telah memberikan satu kesepakatan dan pemahaman diantara hubungan yang bisa saya sebutkan equal partnership antara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita bebas bergerak berbicara mengeluarkan pendapat sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat. tapi itulah dinamikanya itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan bukan perbedaan untuk perbedaan. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini kadang-kadang bisa tersenyum lebar kadang-kadang kita harus termagu-magu kadang-kadang kita harus bisa terhanyak duduk sedikit memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini. Tapi kita bersyukur saya harus menyatakan kepada sosodara pasmerta kongres seorang Presiden Jokowi yang saya kenal dalam kode hatinya sama dengan orang tua kita diri kita anak-anak kita adalah sosok individu yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesilapan. Satu hal yang saya yakinin disana ada niat baik ada nawah itu ada keinginan untuk berbuat baik dan seharusnya perspektif pandangan kita mengambil yang baik menjaga yang baik dan menyengampingkan yang kurang baik. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini satu pembelajaran politik satu pembelajaran politik kita belajar dari kepimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun dari pembelajaran ini saya bisa memahamin hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata niat baik itu sewajarnya dan mestinya tapi juga harus ada strategi yang tepat begitu niat baik saja tidak strategi yang tepat Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya inilah gambaran suasana kebatinan hati kita tantangan demi tantangan tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar negara yang berdaulat sepenuhnya negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adijaya kita menuju ke arah sana maka pikiran-pikiran kita baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita milikin attitude kepribadian mental dan moral kita haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu karena kita berada di negara besar adalah hal yang paradok berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa tapi berjiwa kecil ini lemas kita menunjukkan hal-hal yang kecil yang tidak perlu tetapi ini bisa kita pahamin karena suatu proses yang terus-menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik membangun kesadaran masyarakat rakyat dan rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah tidak hanya pemerintah tapi juga para elit-elit bangsa ini termasuk elit-elit partai politik obat yang paling mujarab saat ini apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini adalah suri keteladanan disana sebenarnya permasalahan kalaupun kita menghadapi permasalahan suri keteladanan konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang tidak ada akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang ini yang menjadi permasalahan kita maka untuk itulah bangsa yang besar ini harus memiliki bangun kesadaran mempersatukan seluruh sinergi dan kekuatan kita yang kita miliki tidak ada satu partai pun satu kelompok pun satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita tidak ada itu kita hanya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaan kita ketika kita bersama-sama maka diperlukan spirit kebersamaan spirit membangun kekitaan kita sebagai anak bangsa ini bangsa lain telah meletakkan obsesi besarnya yang mampu mereka aplikasikan teknologi yang mereka kuasai manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan ke bintan tapi kita masih berputar dengan isu satu ke isu dua dan isu tiga dan seterusnya dari forum ini dari forum kongres ketiga partai ini saya ingin menyatakan kita harus bersatu aplikas kekurangan ya kita masih ada kesalahan pun ada kesilapan pun ada karena tidak ada kesempurnaan bagi kita tapi hargain niat baik aplikas Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita bukan orang lain di luar sana aplikas jangan berikan bangsa ini harus bertik kayak diantara kita sama kita dan ini yang diinginkan dan dinimatin oleh bangsa lain di luar sana aplikas maka pada sosodara semuanya melalui kongres ketiga ini saya menyatakan Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang aplikas kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Presiden baru Jenderal TNI Purnah Wirawan Prabowo Subianto kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran inter-independensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh tetap harus terjaga partai ini berupaya untuk mempertahankan digniti dan integritas dirinya bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya tapi insyaallah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya aplikas bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini aplikas kita menghargai itu semuanya tapi penghargaan kita adalah ketika idea pemikiran-pemikiran kita didengar dan apalagi jika itu mampu kita jalankan itu yang diperjuangkan oleh Nasdem itulah gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini saya yakin dan percaya dengan spirit dan semangat yang kita miliki di akhir masa bakti jabatannya Presiden Jokowi akan tetap menjadi sahabat Nasdem kita mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negeri ini maka sebuah pantun dari pesisir timur Pulau Sumatera kita khususkan kepada Presiden Jokowi malam hari ini Presiden Jokowi boleh dengar baik-baik pulau pandan jauh di tengah dibalik pulau si angsa dua hancurlah badan di kandung tanah budi yang baik di kenang jua selamat berkongres saudaraku semuanya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan institusi partai-partai politik kawan-kawan dan undangan semuanya yang telah menghadirin acara pada malam hari ini semoga budi baik ini juga akan mendapatkan ridho balasan dari Tuhan yang mengkuasa terima kasih selamat malam wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!